halo kawan-kawan semuanya apa kabarnya semoga pada sehat selalu diberikan selalu kesehatan lancar dalam segala aktivitasnya dan rezeki selalu dirimpahkan amin 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 baik kawan-kawan ketemu lagi kita dengan rayudi channel nah kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita membuat kunci rahasia ya untuk mobil buat teman-teman yang mungkin kepingin masang sendiri ini bisa ya teman-temannya tidak terlalu sulit yang penting teman-teman bisa memahami namun saat ini saya ingin membuat skemanya aja ya atau wiring diagram jalur-jalur kabel kemana aja yang mana yang kita rubah nah teman-teman silahkan kalian disimak semoga bisa bermanfaat video ini ya buat teman-teman yang merasa menaruh mobil takut-takut khawatirkan nanti ada apa-apa dengan kendaraan kita jadi kita bisa memasang sendiri di rumah ya teman-temannya hanya merubah kabel aja dan menambah beberapa alat sudah cukup Oke kawan-kawan sebelum lanjut jangan lupa teman-teman ya untuk mendukung channel ini dengan cara me subscribe ya teman-temannya ada tombol warna merah di sebelah kanan boleh teman-teman subscribe dan kemudian boleh di share barangkali ada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan solusi ya dan intinya disini kita untuk berbagi aja ilmu kita berbagi untuk mendatangkan manfaat baik kawan-kawan kita langsung aja mulai pada tutorialnya bagaimana caranya kita menyambung kabel-kabel ini atau bagaimana caranya kita merubah sedikit ya untuk membuat kunci rahasia atau anti maling Oke teman-teman kalau teman-teman misalnya mau merubah itu ada banyak cara sebetulnya ya tapi cara kali ini saya mau pakai cara yang sederhana aja kawan-kawan ya Nah teman-teman pertama-tama saya mau menggabar ini dulu ya eh saya akan bikin dulu jalur-jalur yang aslinya dulu baru kita akan merubah ya jadi nanti targetnya itu kita akan merubah ya di posisi mobil dikontak bisa tapi di starter tidak bisa ikan kawan ya jadi saya ulang ya dikontak bisa tapi pada saat starter on tidak bisa kalau kita tidak me-on kan suite yang sudah kita buat ya Oke jadi saya akan gambar begini dulu ya standar dulu ya ini aki dasarnya dulu ya ada min ada plus aki ya teman-teman ya eh 12 volt kemudian kita disini ketemu dengan namanya saklar untuk lampu ya teman-teman tahu saklar lampu kan ya yang diputar gitu ya nah yang diputar terjadi putar sekali cetek itu lampu kotakan yang kedua lampu jauh ya jadi kita akan manfaatkan saklar ini ya untuk menjadi eh anti malingnya Oke jadi disini saya bikin begini aja kawan-kawan ya jadi ini saya akan bikin saklar untuk on off lampu ya biasa kita putar disitu nah disini tuh biasanya kalau untuk lampu untuk lampu ini mobil-mobil seperti Kijang Toyota Kijang Suzuki Carry apa Mitsubishi dan lain-lain bisa ya jadi kita akan manfaatkan saklar ini disini tuh biasanya dia akan keluar tiga kabel ya Bro nah tiga kabel nah kemudian eh kita akan bikin disini namanya dinamo starter ya Oke kita akan bikin disini namanya dinamo starter mohon maaf teman-temannya saya nggak pinter gambar tapi teman-teman boleh gunakan imajinasi dan sekaligus untuk bisa menggambar lagi di rumah kalau misalnya gambar saya kurang pas ini teman-teman boleh menggambar lagi ya Oke ini ada dinamo starter ya ini jadi tadi saklar on off ya ini dinamo starter ya dinamo star Oke kawan-kawan jadi disini ada kabel utama satu yang besar kemudian sorry maaf disini ya tapi gapapa ya sama aja ya disini ada kabel satu besar satu kecil nah ini dua-duanya nempelnya di suite namanya suite dinamo starter Oke kawan-kawan nah kemudian kita akan bikin disini juga kunci kontak ya teman-teman ya jadi saya bikin begini aja kotak-kotak aja ya intinya kan jalur kabel kabelnya yang mau kita pelajari ya ini saya bikin kunci kontak ya kunci kontaknya ada empat kabel ini standar ya oke kunci kontak kunci kontak nah yang aslinya itu begini ya jadi kalau aslinya itu yang masuk ke dinamo starter gini ya jadi ini yang saya gambar merah ini kita jadikan ground kontak bodi masa kita jadikan sasis ya ini untuk kontak bodi berarti ini negatifnya kesini sebagai kontak bodi ya nah kemudian aslinya itu kan dia begini kalau untuk dinamo starter ya jadi dari sini aki plus langsung kan masuk ke dinamo starter sini ya nah ini listrik langsung masuk begitu kunci kontak ini kita on sekali keluar namanya ACC kita on lagi dua kali berarti disini sudah on engine di panel tuh sudah nyala ya lampu oli indikator oli indikator aki handrem dan lain-lain sudah nyala ketika ini kunci kontak diputar dua kali nah disini yang kita manfaatkan ya jadi pada saat starter on habis on engine masuk ke starter on kesini ya nah ini kan aslinya begini ya nah memori nya gini kemudian kabel utama kan kesini yang kabel starter langsung ya saya luasin aja ya ini aslinya gini nih aslinya gini jadi kalau kita men starter dari kunci kontak ini kunci kontak sudah diberi arus listrik oleh aki maka starter ini akan bekerja jadi gigi bendek sini akan maju untuk memutar flywheel flywheel memutar mesin disini ada angker disini ada cool brush di belakang sini untuk dinamo starter ya ini sweetnya oke kawan-kawan jadi ini standarnya standar dari pabrik ya oke kawan-kawan jadi kita akan manfaatkan ini ya berarti kita perlu namanya relay kita beli relay ya relay itu kan ada kita beli relay aja murah banget harga relay nya sama soket-soketnya itu kita beli nggak akan sampai 100 ribu demi keamanan mobil kita kan ya jadi perhatikan dirilai itu dibaliknya tuh ada angka 30 85 87 86 nah ini angka yang ada dirilai kalau kakinya 4 ya kalau kakinya ada 51 lagi disini sama aja itu 87 juga nah kita akan pakai relay ini untuk kita membuat pemutusan arus ya jadi kita langsung begini ya jadi yang dari sweet ini kunci kontak jadi teman-teman bisa lihat di dinamo starter itu ada kabelnya dua biji biasanya ya ada kabel besar itu satu langsung dari aki yang ini langsung ke aki plus nah teman-teman lihat di sweetnya itu ada satu kabel nah ini yang dapat dari kunci kontak berarti caranya ini kita putusin dulu nah ini sudah kita putus ya oke nah setelah ini kita putus langkah berikutnya yang ini yang ke dinamo ke sweet dinamo starter ini ya kita hubungkan ini ke 87 87 relay paham ya kawan-kawan ya nah kemudian yang dari dari kunci kontak ini kita putusin lagi ya kita bukan putus maaf yang sudah putus tadi kita hubungkan dia ke sini ke 86 paham ya kawan-kawan ya nah kemudian yang 30 ini kita langsung ke aki nah langsung ke sini ini berarti sama aja ya kita bisa jadi anggap aja ini sudah kaki sama aja saya akan kesini kejauhan oke tapi kalau bisa teman-teman di sini kasih fius kasih sikring biasanya pakai sikring itu nilainya 30 Ampere ini kita kasih fius untuk pengaman ya Nah sekarang yang kita akan mainkan di sini nih di angka 85 nah saklar ini kan yang di depan yang putar itu ya yang di stir putar sekali nah jadi kalau saklar tuh gini ya saklar tuh kalau yang di sini ini ini sambungannya ya jadi saklar tuh yang satu tuh pasti dia akan dapat arus listrik min nih ke ground ya berarti ya maaf ini saya putus ya teman-temannya oke nah kesini nih nah berarti saklar untuk on off ini untuk lampu dekat lampu senja dengan lampu jauh sudah dapat arus listrik min memang begini sudah dari mobilnya begini jadi ini tidak ada yang kita roba disini ini sudah aslinya nah ini kan sudah di sudah dikasihkan ya sudah 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 apa tersambung ya jadi kalau misalnya kita putar satu kali jadi kita on satu kali ya satu kali nah kan kita tes pen disini kita cari mana yang min ini kah atau ini kah nah cara mencarinya itu teman-teman bisa lihat ada soket itu biasanya ada posisinya itu di dekat pedal gas nah sekitar pedal gas itu ada disitu soket untuk kita mengetahui dimana lampu kotanya dan dimana lampu jauhnya atau teman-teman bisa bisa juga lihat kalau mobil-mobil kiri gitu ya susu kiri atau Futura atau SS itu ada di stir ya ada soket ya teman-teman putar sekali cetek nah teman-teman pakai tes pen ya tes pen DC dong tentunya ya kita cari disitu arus minnya nah misalnya teman-teman begitu teman-teman on ini sekali dan teman-teman ketemu ya ternyata min ini otomatiskan lampu senja udah nyala dong nah berarti kan ini misalnya putar sekali dapat min ya Oh ini nih ini yang mini kita coba matiin ini mati putus desa tes pen desanya berarti ini betul min nah min ini yang kita hubungkan ke 85 teman-teman bisa paham sampai sini ya Nah ini kita masuk ke 85 nah jadi saya enggak usah bahas ini ya karena ini untuk lampu jauh ya ya lampu ya maksudnya lampu utama yang besar ya kita sudah ketemu di sini misalnya atau disini sama saja intinya kita menggunakan arus minnya ini nah sekarang coba kita akan coba pakai imajinasi ya teman-teman ya misalnya misalnya sekarang kita mau menghidupkan kita mau menstutter mobil ini ini jelas nggak akan bisa di stutter kenapa tidak bisa karena relay ini tidak dapat arus negatif jadi tidak bisa bekerja relay ini paham ya kawan-kawan ya nah relay ini tidak bekerja otomatis dinamo stutter tidak bisa bekerja juga jadi kita kontak sekali ya mobil kita kontak sekali misalnya ya misalnya gunakan kunci kita kontak sekali cetek ya kan begitu kita kontak kita kontak dua kali on engine ketiga kali kita stutter nggak akan bisa selama saklar ini tidak kita on ya dong jadi cara menstutternya itu ini kita akan putar satu kali cetek nah begitu kita putar satu kali lampu senja itu kan nyala sekalipun dalam kondisi siang ya atau pagi ya tapi kita akan mau bikin anti malingnya kamu bikin kunci rahasia ya jadi kita putar sekali cetek nah listrik yang ada di sini listrik yang ada di min ini akan memberi arus negatif ini dari saklar ini ya masuk ke 85 nah berarti ini relay sudah dapat ground sudah dapat min sudah dapat plus dari aki tapi lewat si kering ya dong 86 sudah dapat juga dari sini ya nanti sebentar dapat dari sini pada saat kita stutter nah waktu kita stutter on cetek masuk last room yang tadi kunci kotak ini ke 86 85 sudah dapat dari sini kita putar sekali 30 sudah dapat dari aki plus 87 akan bekerja maka dinamo stutter itu akan berputar paham ya kawan-kawan ya jadi ini sederhana aja jadi buat temen-temen yang kepengen apa menggunakan cara ini silakan tapi jangan lupa setiap kali temen-temen parkir atau setiap kali menghidupkan mobil jadi lampu kotanya harus kita kembalikan lagi matiin ya dong jadi lampu kotak yang disini yang sebagai suite ini kita matikan matiin lagi tetek nah supaya lampu ini tidak nyala berarti stutter ini tidak bekerja lagi karena stutter ini hanya dibutuhkan pada saat awal menghidupkan mobil ketika mobil sudah hidup kita tidak lagi menggunakan dinamo stutter saat menstutter kembali ya lakukan hal yang sama putar lagi sekali baru kita stutter oke kawan-kawan ya saya rasa cukup setian mudah-mudahan temen-temen bisa memahami apabila belum memahami silahkan di mundurin lagi aja video ini dan temen-temen pahami betul cara kerjanya ya memang seperti ini ini akan membantu kita untuk mobil kita sampai bisa kita merasa aman saat diparkir nah nanti di video-video yang lain saya akan bikin lagi cara yang lain tentu ada beberapa cara kalau temen-temen mau pakai cara ini silakan atau temen-temen mau kembangkan ke yang lain silakan tapi ini yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat bye kawan-kawan jangan lupa di subscribe channel ini ya dan di share juga boleh di komentar juga sama-sama kita saling berbagi ilmu terima kasih banyak sudah menonton video ini saya ucapkan salam sukses selalu dari rayudi channel bye terima kasih terima kasih